Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Azab selingkuh dengan teman suami, wanita ini mendapat balasan pahit. Mencintai seseorang adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk dijaga. Menjadi support sistem pasangan juga, dan memiliki pasangan yang menjadi support sistem, adalah impian dari semua orang. Seperti halnya Fikri dan Astri yang terkenal dengan kemesraan dan saling support apapun kegiatan pasangan, Fikri dan Astri merupakan dua orang konten kreator yang memiliki ratusan ribu pengikut. Mereka kerap membagikan konten mengenai kegiatan berdua, menunjukkan kromatisan dan keharmonisan yang mencerminkan kalau mereka adalah kapal gos, yang menjadi kiblat anak-anak muda sekarang dalam hidup berpasangan. Sebelum menikah, Fikri dan Astri adalah sepasang sahabat yang menjadi cinta. Hingga ketika memasuki biduk rumah tangga, mereka masih asik dan santai saja layaknya seorang teman. Mereka masih suka bercanda dan mengerjai satu sama lain yang pastinya dijadikan konten untuk diposting di sosial medianya. Suatu ketika, seperti pasangan-pasangan hype lainnya, meski sudah menikah, Fikri dan Astri mengagendakan untuk nongkrong bersama-sama. Mereka memang belum punya anak, sehingga mereka masih bebas layaknya orang pacaran. Malam ini adalah giliran Fikri mengajak Astri nongkrong dengan teman-teman motornya. Astri bergaya kasual senada dengan Fikri yang menampakkan keserasian. Keduanya berboncengan dengan satu motor yang sudah dimodifikasi api hingga menambah nilai jual tinggi. Sesampainya di lokasi yang dijanjikan, seperti biasa Astri akan ikut membaur dengan teman-teman Fikri. Astri yang hambal memang tidak memiliki kesulitan apapun dalam komunikasinya dengan teman-teman Fikri. Tidak ada rasa canggung sama sekali. Hingga ketika Fikri pamit izin untuk pergi ke toilet, ada salah satu teman Fikri bernama Aji yang menjadi ketua geng dari kelompok itu mendekati Astri. Sosok Aji ini adalah laki-laki yang tampan rupawan dan gagah. Dirinya mengendari motor Harley Davidson yang menjadi incaran para pria dan menjadi pujaan para wanita. Ditambah, Aji adalah sosok ketua geng yang punya wibawa lebih tinggi dan karismatik, memiliki karisma lebih dari yang lain. Awalnya Aji yang duduk jauh dari Astri kemudian mendekat duduk di samping Astri. Dengan ramah, Aji mengajak Astri kenalan karena memang mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka hanya pernah bertemu saat video call ataupun acara-acara lainnya dalam acara online saja. Karena didekati oleh Aji duluan, Astri pun merasa kegeeran. Dirinya merasa lebih cantik dari wanita-wanita lain karena memang Aji adalah sosok paling tampan saat itu. Aji mulai melempar candaan kepada Astri dan Astri juga mulai melempar balasan candaan juga. Hingga akhirnya mereka berdua saling follow akun Instagram yang membuat Astri menjadi kesenangan bukan main. Ternyata follower dari Aji jumlahnya lebih besar darinya. Bahkan Aji sudah memiliki centang biru di Instagramnya. Selepas dari toilet, Fikri pun mengajak Astri untuk pulang karena sudah kemalaman. Ia tidak enak jika istrinya nanti akan masuk angin karena memboncah motor dengan udara terbuka. Fikri pun pamit dengan teman-temannya kemudian menggandeng Astri pergi dari rombongan itu. Tapi anehnya, Aji yang saat itu berada di samping Astri tiba-tiba memegang tangan Astri dan juga seolah enggan untuk melepaskannya. Astri yang merasa ada sesuatu yang memegang tangannya pun kemudian menoleh. Ia mendapatkan geripan mesra dari Adi yang membuat Astri menjadi lebih kegirangan lagi. Astri senang bukan main karena ternyata ada sosok yang lebih gagah dan ganteng dari suaminya itu seperti menyukai dirinya. Mulai dari situ, hubungan keduanya mulai bersembi. Mereka terlihat kerap kali berbalas komentar di akun Instagram masing-masing. Bahkan Aji mulai berani untuk mendem Instagram Astri diam-diam. Tidak ada hal yang mencurigakan dari Aji dan Astri. Hubungan mereka nampak alami seperti layaknya teman. Bahkan Aji juga masih sering nongkron dengan Fikri meski Astri tidak ikut saat itu. Hingga suatu ketika, karena penasaran dan mulai jeles dengan Aji, Astri pun bertanya pelan lewat DM sosmednya. Mas, kamu kan udah cintang biru, apa ya gak ada cewek yang deketin kamu? Tanya Astri. Banyak sih, tapi gak ada yang menarik perhatian kayak kamu. Ah, kamu jangan gitu dong, aku jadi GR banget nih. Beneran sumpah, sejak pertama kali aku ngeliat kamu mataku gak bisa bohong. Sayang banget kamu udah punya suami, kalau belum udah aku sikat duluan pasti. Hahaha, iya aku dah punya suami. Tapi boleh dong, goda Aji. Boleh apa mas? Ya apa kek? Balasan Aji membuat Astri senyum-senyum sendiri membuat Fikri yang berada tak jauh darinya mempertanyakan hal apa yang membuat istrinya itu senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Eh, enggak mas. Ini liat rils, lucu-lucu banget. Alas Astri. Astri pun lanjut membalas jatat Aji tanpa sepengetahuan suaminya. Dan pada saat itu pula Aji mengajak Astri untuk liburan barang ke luar negeri. Awalnya Astri bingung ingin menolak, tapi ia juga belum pernah sekalipun ke luar negeri bersama Fikri. Mereka hanya berencana untuk umroh, sedangkan Astri sangat ingin menikmati liburan ke Eropa seperti teman-teman yang lain. Ia pun berpikir sejenak bagaimana cara untuk mendapatkan izin dari Fikri agar dirinya bisa liburan seorang diri. Di saat Astri sedang berpikir keras, tiba-tiba Aji mengirimkan foto dua lembar tiket pesawat menuju Eropa. Astri, ucap Aji dengan senyuman hangat. Aku ingin memberikan hadiah isi mewah untuk kamu. Kita akan pergi berlibur ke luar negeri sama-sama. Astri kaget dan terharu. Dia melihat ikat pesawat dan mata mereka bersinar dengan kebahagiaan. Aji, ini luar biasa. Aku nggak percaya kita akan pergi ke luar negeri bersama. Setelah mengakhiri percakapan dengan Aji, Astri pun segera menghapus segala DM-nya kemudian melempar hapenya di kasur. Membuat Fikri langsung memandanginya bingung. Baru saja Astri ketawa sendiri, tapi sekarang istrinya sudah bosan saja sambil melempar hapen. Fikri pun menggalengkan kepalanya dan segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu berbaring dirancang bersama Astri. Astri yang mendapati suaminya mendekati dirinya pun bertindak agresif untuk menggoda suaminya. Dirinya baru saja mendapatkan ide agar diizinkan liburan ke luar negeri seorang diri. Hingga malam itu Astri mempersembahkan malam romantis untuk suami tercintanya. Fikri yang mendapati Astri sangat bersemangat pun ikut senang karena ia merasa pernikahan mereka akan baik-baik saja ke depannya. Tidak akan ada yang mengganggu kehidupan mereka. Bisnis yang lancar, pekerjaan yang fleksibel, istri yang cantik. Fikri merasa sudah mendapatkan segalanya yang membuat Fikri tak henti-hentinya bersyukur telah diberi kehidupan yang indah. Fikri pun merencanakan untuk mengajak Astri umroh. Memang, ia tahu kalau istrinya belum menggunakan hijab, tapi ia berharap pada saat umroh nanti menjadi awal yang baik bagi kehidupan rumah tangga mereka. Pagi harinya, tidak seperti biasanya, Astri malas-malasan langsung masak makanan kesukaan Fikri. Ia membuatkan kopi panas dan segera menyajikannya di meja makan. Kemudian ia membangunkan Fikri yang masih tertidur di kasur. Fikri yang baru bangun pun sangat kaget dengan perubahan Astri. Tapi ia juga senang karena Astri berubah menjadi lebih positif dan menyenangkan, membuat hari-hari Fikri menjadi bahagia. Hingga tiba saatnya bagi Astri untuk melancarkan aksinya. Dirinya mengutarakan keinginannya kepada Fikri. Dirinya juga terpaksa berbohong bahwa akan pergi ke Eropa bersama temannya yang bernama Cindy. Mas, aku mau liburan ke luar negeri? Sebentar lagi kita kan umroh sayang. Enggak, bukan untuk itu. Jadi kemarin Cindy ngajak aku buat liburan ke Eropa, kayak gross time gitu, acaranya jalan-jalan, curhat, makan, belanja. Boleh ya mas? Oh, jadi ini alasan kamu berubah. Aku janji kok aku bakal berubah jadi lebih baik kalau kamu izinin. Yaudah, tapi nanti aku yang nganter sampai bandara ya. Aku juga mau ngomong sama Cindy-nya. Hah? Yeay, makasih sayang. Aku cinta kamu. Mendapat persetujuan dari Fikri, Astri senang bukan main. Ia segera menghubungi Anji untuk pemberangkatan nanti. Dan ia juga terpaksa menghubungi Cindy untuk menjemput dan mengantarnya ke bandara. Pokoknya rencana kali ini tidak boleh gagal. Seminggu kemudian, hari keberangkatan Astri pun tiba. Dan seperti yang dijanjikan, Cindy datang menjemput Astri untuk mengantarnya ke bandara. Membuat Fikri tidak perlu lagi mengantar Astri karena sudah bertemu dengan Cindy. Cindy sendiri adalah teman dekat Astri. Dirinya terpaksa mengikuti skenario Astri karena ia tahu bahwa sahabatnya itu belum pernah ke luar negeri. Ia mengira bahwa Astri akan ke luar negeri sendiri menghabiskan waktu dan belajar di sana seperti istri-istri sosialita yang lainnya. Cindy sendiri bahkan sering melakukan hal itu dikala dirinya sedang suntuk atau bosan bekerja di rumah. Fikri yang bertemu Cindy pun memberikan pesan kepada mereka berdua untuk hati-hati. Ia juga memberikan kartu kreditnya kepada Astri untuk dirinya belanja barang-barang di sana. Hingga Cindy dan Astri pun pergi pamit menuju bandara. Sampai di bandara, Cindy langsung pamit untuk pergi karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Astri pun memperselakan Cindy untuk pergi dan mengucapkan terima kasih padanya. Tak lama kemudian, datang lelaki berwajah tampan dengan kacamata hitam yang bertenggar di hidungnya membuat Astri terpesona. Siapa lagi kalau bukan Aji. Ia pun segera berlari kecil dan memeluk Aji tanpa ragu. Sesampainya di negara tujuan, Aji langsung menggandeng arah tangan Astri layaknya sepasang kekasih. Astri juga memeluk lengan Aji sambil berjalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju hotel yang akan mereka tinggali. Di mana Aji ternyata hanya memesan satu kamar hotel dengan satu ranjang saja. Yang artinya Aji dan Astri akan tidur satu ranjang selama masa liburan mereka. Membayangkan hal yang akan terjadi selanjutnya membuat Astri dan Aji saling blempar senyum yang tidak bisa diartikan. Aji juga memberikan sebuah hadiah ukuran besar kepada Astri yang membuat mata Astri berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan hal seromantis ini kepada orang dengan followers banyak dan centang biru itu. Ketika ia membuka kotak itu, terdapat sebuah dress hitam seksi tanpa lengan dan juga heels setinggi 10 cm yang sangat pas untuk dipakai Astri. Aji bilang bahwa malam nanti mereka berdua akan dinar romantis bersama di sebuah restoran dan ia meminta Astri untuk mengenakan dress itu. Malamnya mereka dinar romantis di sebuah restoran mewah. Astri tak menyangka bahwa Astri telah mereservasi meja di restoran terkenal di Barcelona yang memiliki pemandangan indah ke laut dan dekorasi yang menakjubkan. Saat mereka tiba di restoran itu, mereka disamut dengan senyum hangat dari staff yang ramah. Mereka diarahkan ke meja mereka yang berada di sudut teras dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Meja mereka dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin kecil yang memberikan sentuhan romantis. Saat mereka menikmati hidangan mewah mereka, suasana malam menjadi semakin intim. Lampu-lampu jalan di sepanjang pantai mulai menyala, menciptakan latar belakang yang menakjubkan. Aji yang telah merencanakan momen ini merasakan ketegangan di dalam hatinya. Setelah hidangan utama selesai, Aji memegang tangan Astri lembut-lembut di atas meja dan berkata, Astri, sepanjang perjalan ini aku telah merenungkan tentang betapa beruntungnya aku memilikimu dalam hidupku. Kamu adalah sosok yang penuh cahaya dan kebersamaan kita adalah salah satu hal terindah yang pernah aku alami. Astri tersenyum lembut, merasa hangat dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa Aji sedang menuju pada sesuatu yang istimewa. Aji, aku juga merasa sama, kamu adalah orang yang sangat romantis yang membuatku bahagia. Tapi kamu tahu kan kalau aku sudah punya suami, bagaimana dengan Mas Fikri? Aku tidak mungkin mencerahkan dia. Soal itu aku tahu, Astri, aku juga telah memikirkannya dengan matang. Cukup kamu terima saja cintaku ini lalu kita melanjutkan hubungan tanpa sepengetahuan Fikri, sahabatku, sekaligus suamimu itu. Kalau kamu bilang begitu, aku tidak bisa menolaknya. Mereka pun melanjutkan kegiatan di kamar hotel. Pagiannya mereka mengunjungi sebuah kota yang indah di Eropa dengan pemandangan alam yang menakjubkan, kulinernya yang lezat, dan budayanya yang kaya. Liburan itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi keduanya. Mereka menjelajahi kota itu bersama, mencicipi makanan lokal yang lezat, dan menikmati momen-momen romantis seperti jalan-jalan di tepi sungai yang indah, atau menonton matahari terbenam bersama-sama. Selama seluruh perjalanan mereka, Astri dan Aiji merasakan kehangatan cinta mereka semakin dalam. Mereka merayakan cinta mereka dalam suasana yang penuh dengan persona dan keindahan Eropa. Setiap momen bersama menjadi kenangan yang tak terlupakan, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini telah mengukuhkan ikatan cinta mereka yang kuat sebagai pasangan yang saling mencintai. Selama perjalanan itu pula, Astri dibuat lupakan Fikri. Ia hanya menggabari Fikri sekedarnya saja, kemudian ia melanjutkan kegiatan perselingkuhannya dengan Aiji. Di sisi lain, Fikri awalnya tidak menaruh curiga apapun terhadap Astri, karena ia kerap melihat story sosmednya yang sangat menikmati liburannya. Tapi kemudian ia merasa aneh ketika Astri yang selalu menampilkan foto sendirian tanpa adanya Cindy, bahkan dalam video yang diunggahnya, Fikri tidak mendengar celotokan dari Cindy atau bayangan Cindy. Fikri yang mulai curiga pun mencari story milik Cindy. Dan ia dibuat lega karena story Cindy juga menampilkan posisi kota yang sama dengan Astri. Tentu saja itu adalah bagian dari rencana Astri yang meminta Cindy untuk memposting foto-foto yang dikirimnya. Fikri yang merasa lega pun akhirnya melanjutkan melihat berkas dan jadwalnya untuk hari itu. Meskipun ia adalah seorang konten kreator, dirinya juga memiliki banyak bisnis di mana-mana. Mengandalkan nama besarnya membuat Fikri menjadi lebih mudah untuk membangun bisnis. Saat Fikri mengecek jadwal pertemuan di kalendernya, ia merasa kaget. Tanggal dan waktu pertemuan sudah benar, tapi yang membuatnya bingung adalah alamat. Alamat yang tercantum adalah Jalan Merdeka No. 17 Jakarta, yang merupakan alamat kantor mereka. Tapi Fikri teringat bahwa Cindy itu ke luar negeri bersama istrinya. Dan Fikri merasa yakin bahwa Cindy masih berada di luar negeri, jadi mengapa pertemuan itu diatur di kantor? Fikri memutuskan untuk menghubungi Cindy melalui pesan teks. Halo Cindy, aku sudah di kantor. Kamu di mana sekarang? Tulisnya dengan cemas. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. Fikri melihat nama Cindy di layar dan segera menjawab panggilan tersebut. Halo? Cindy di seberang telpon. Cindy, aku pikir kamu masih di luar negeri. Kenapa pertemuannya kita atur di kantor? Tanya Fikri bingung. Cindy yang lupakan hal itu menguntuk dirinya sendiri karena melupakan jadwal rapatnya dengan Fikri yang akan menjadi investor di perusahaan kecilnya. Cindy kebingungan harus menjawab apa? Di sisi lain, dia tidak ingin sahabatnya kecewa. Tapi di sisi lain, Cindy tidak ingin mendapatkan kerugian finansial karena sudah berbohong kepada Fikri. Kita ketemu dulu aja deh, nanti gue jelasin. Kata Cindy pada akhirnya. Akhirnya, Fikri pun berangkat ke tempat yang dijanjikan. Mereka berdua membicarakan strategi pemasaran yang akan mereka implementasikan untuk produk baru perusahaan mereka. Meskipun mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Fikri merasa lebih termotivasi dan bersemangat setelah bicara dengan Cindy. Kejutan yang Cindy berikan dengan datang langsung ke kantor telah menghilangkan kecemasannya. Dan membuatnya semakin yakin bahwa mereka akan mencapai kesuksesan bersama. Fikri merupakan orang yang sangat ulat dan profesional. Ia mengesampingkan beberapa pertanyaannya kepada Cindy lalu fokus membahas bisnis mereka berdua. Pertemuan mereka berlangsung dengan baik dan mereka berdua merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan bisnis mereka. Setelah pertemuan selesai, Fikri dan Cindy merasa puas dengan hasilnya. Mereka tahu bahwa kerja sama mereka akan menjadi kunci kesuksesan. Barulah Fikri membuat diri Cindy dengan berbagai pertanyaan. Kemana istrinya? Pergi dengan siapa? Dan bagaimana dirinya bisa ada di sini? Tak lupa Fikri juga memberi gertakan kecil agar Cindy merasa terintimidasi dan Fikri pun berhasil. Akhirnya Cindy mengakui bahwa dia tidak pernah ikut serta dalam perjalanan liburannya dengan Asri. Asri hanya memintanya untuk menjemput dan mengantarnya ke bandara dan sisanya Cindy tidak tahu apa-apa. Mendengar jawaban dari Cindy, Fikri pun langsung menelpon istrinya. Tapi tidak ada balasan apapun darinya. Ia masih tak percaya dengan apa yang dikatakan Cindy. Setelah Asri dan Aji kembali dari liburan luar negeri mereka, suasana di rumah tangga mereka menjadi semakin tegang. Fikri, suami Asri, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa gelisah dan curiga karena Asri dan Aji tampak terlalu akrab selama liburan tersebut. Hari pertama setelah kembali, Fikri mencoba mengobrol dengan Asri tentang liburan mereka. Namun Asri terlihat canggung dan menjawab dengan singkat, Fikri merasa ada yang disembunyikan oleh Asri. Malam itu ketika mereka berdua duduk di ruang tamu, Fikri akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Asri, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Selama kamu liburan, aku rapat dengan Cindy. Sebenarnya kamu pergi dengan siapa? Asri terdiam sejenak, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia merasa terjebak dan tahu bahwa dia harus berbicara jujur kepada suaminya. Dengan berat hati, dia mulai menceritakan semua yang terjadi selama liburan itu, termasuk pertemuan-pertemuan rahasianya dan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Fikri yang mendengarnya pun penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Dia berteriak, Kamu selingkuh. Kamu berani melanggar kepercayaan kita seperti ini. Asri menangis dan berusaha menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk selingkuh. Tetapi perasaannya pada Aji tumbuh di luar kendalinya. Dia merasa sangat menyesal dan bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi Fikri masih marah dan tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya dengan mudah. Pertengkaran mereka berlanjut dengan Fikri mengeluarkan semua perasaannya yang tertahan selama ini. Dia merasa dihianati dan terluka oleh tindakan Asri. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah tangga mereka sangat tegang. Fikri sulit untuk memaafkan istrinya meski dia mencoba untuk melihat kebaikan yang dilakukan oleh istrinya. Sementara itu, Asri merasa sangat menyesal atas kesalahannya dan berusaha keras untuk memenangkan kembali kepercayaan Fikri. Hati Fikri sudah sangat terluka. Dirinya pun mengusir dan mencerahkan Asri. Mendapati hal itu, Asri menangis. Ia memohon untuk tidak diceraikan dan ditinggalkan. Tapi keputusan Fikri sudah sangat bulat. Ia tidak bisa memaafkan perselingkuhan dalam rumah tangganya. Hingga beberapa minggu setelah perceraian Fikri dan Asri, sebuah berita di media sosial pun dihebohkan dengan kabar tersebut. Tak sedikit orang yang mendukung Asri Fikri yang tegas dengan kehidupan rumah tangganya. Para netizen juga ramai-ramai menghujat media sosial Asri dan IG, hingga akun mereka hilang. Satu-satunya pendapatan Asri hilang. Hanya karena serakah akan cinta Asri kehilangan segalanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!